Intro Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini saya bersuka cita Boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Melalui channel ini Kali ini kita akan menjawab Pertanyaan MTPJG MIM Tanggal 8 sampai tanggal 14 September Tahun 2024 Semua Yang diajukan disini sesungguhnya Merupakan penjabaran Dari kitab kejadian Pasal 22 ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Dalam bingkai tema Tuhan menyediakan Mari kita gunakan Kesempatan ini untuk Menjawab pertanyaan MTPJ G MIM Yang saya lihat disini ada 3 Pertanyaan yang diajukan Topik ini menarik selera sekalian Saya mengatakan ini sangat menarik Sebab topik ini Sangat dekat dengan kehidupan kita Bahkan sangat dibutuhkan Oleh Anda Oleh kita semua saat ini Sebab dikelangan orang Kristen Ketika segala jalan tertutup Muncul ungkapan Jehovah Jireh Atau Yahweh Jireh Yang artinya Tuhan Menyediakan Nah sekarang mari kita bahas Satu persatu Tiga pertanyaan yang diajukan Disini Pertanyaan nomor satu Apa yang Anda pahami Tentang Allah menyediakan Menurut kejadian Pasal 22 Ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Yang kedua Jelaskan pengalaman saudara Tentang Tuhan Allah Yang menyediakan Yang ketiga Apa respons iman kita Ketika menyadari Bahwa Tuhan Allah Menyediakan Dalam kurung solusi Tentang yang kita Gumuli Tiga pertanyaan ini sangat menarik Keluar sekalian Nomor satu itu Mengajak kita untuk Menggali pesan Dari teks kejadian Pasal 22 Ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Pertanyaan nomor dua Dan tiga Itu adalah pertanyaan Yang aplikatif Yang menjawab Pergumulan kita Ataupun Refleksi iman kita Dalam keseharian hidup kita Mari kita mulai Dari pertanyaan Nomor satu Dan seharap kita semua Telah membaca Kejadian pasal 22 Ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Pertanyaan nomor satu Apa yang anda pahami Tentang Allah Menyediakan Menurut kejadian pasal 22 Ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Saudara Pertanyaan nomor satu ini Mengajak kita Menggali pemahaman Tentang Allah Menyediakan Menurut teks Kejadian pasal 22 Ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Kata Allah Menyediakan Kita temukan dalam Kejadian pasal 22 Ayat yang ke-8 Demikian bunyinya Sahut Abraham Allah yang akan Menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran Baginya anakku Demikianlah Keduanya berjalan Bersama-sama Saudara Kalimat ini Diucapkan oleh Abraham Menjawab pertanyaan Dari anaknya Ishak Ishak bertanya Seperti ini Kepada Abraham Disini sudah ada Api dan kayu Tetapi Dimanakah Anak domba Untuk korban Bakaran itu Saudara Abraham tahu Yang diminta oleh Allah Untuk dipersembahkan Adalah Ishak Anaknya Itu yang diminta oleh Allah Allah sendiri Yang berfirman Kepada Abraham Meminta agar Anaknya Ishak Dikorbankan Dipersembahkan Kepadanya Tetapi ketika Hal itu Ditanyakan oleh Ishak Kepada Abraham Abraham menjawab Allah yang Menyediakan Ini menarik Saudara sekalian Mengapa Abraham Menjawab seperti itu Bukankah Ishak Yang diminta Oleh Allah Untuk dipersembahkan Mengapa Abraham Menyebut Allah Yang akan Menyediakan Dari jawaban Abraham ini Abraham Sebagai orang tua Tentu saja Terpukul hatinya Atas pertanyaan itu Orang tua mana Yang tegah Mengorbankan Anaknya Hati Abraham Sebagai orang tua Tentu saja Hancur Mendengar Pertanyaan Dari Ishak Anaknya Namun Abraham Abraham Tetap Percaya Kepada Allah Dan menarik Pengharapan Kepada Allah Adanya Anak Domba Sebagai Pengganti Ishak Oleh sebab itu Abraham berkata Allah Yang akan Menyediakan Dalam bahasa Ibrani Elohim Yireh Artinya Arti harfianya Adalah Allah Melihat Kata ini Bermakna Allah Maha tahu Dia tahu Yang terbaik Bagi Abraham Sedara Dalam menjawab Pertanyaan Problematik Dari Ishak Abraham Menaruh Kepercayaannya Kepada Allah Ini merupakan Pelajaran Berharga Bagi kita Sesuatu Yang Problematik Selesaikanlah Itu Dengan Iman Iman Itu Melampaui Akal Budi Kita Dan Abraham Telah Memperlihatkan Teladan Yang baik Kepada Kita Kemudian Kata Allah Menyediakan Kita Temukan Juga Dalam Ayat Yang Ke 14 Demikian Bunyinya Dan Abraham Menamai Tempat Itu Tuhan Menyediakan Sebab Itu Sampai Sekarang Dikatakan Orang Di Atas Gunung Tuhan Akan Disediakan Ayat 14 Ini Merupakan Penjelasan Dari Penulis Kitab Kejadian Yang Diakini Oleh Orang Yahudi Kitab Kejadian Ini Ditulis Oleh Musa Musa Menjelaskan Bahwa Tempat Dimana Anak Dombah Dikorbankan Sebagai Pengganti Isak Dinamakan Tuhan Menyediakan Yahweh Yireh Dalam Ayat Yang Kedelapan Disebut Allah Yang Akan Menyediakan Dalam Ayat Yang Ke 14 Allah Yang Dimaksudkan Adalah Yahweh Tuhan Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Dicetak Dengan Huruf Besar Semua Tuhan Itulah Allah Yang Dimaksudkan Oleh Abraham Dalam Tekst Alkitab Berbahasa Yunani Tertulis Yahweh Yireh Arti Harfianya Adalah Tuhan Melihat Tuhan Memperhatikan Ini Merupakan Keyakinan Iman Dari Abraham Ketika Dirinya Dirundung Susah Hati Anaknya Diminta Tuhan Untuk Dikorbankan Abraham Mengalami Kebaikan Tuhan Melihat Dan Menjawab Pergumulannya Saya yakin Kita sebagai manusia Tidak luput Dari pergumulan Kehidupan Saudara punya Pergumulan Saya juga punya Pergumulan Kita semua Manusia yang Tidak luput Dari pergumulan Kehidupan Cara Menghadapinya Berbeda Satu sama lain Cara kita Menghadapi Pergumulan Pasti Berbeda Satu sama lain Tetapi Pada umumnya Mengandalkan Kemampuan Akal budi Dalam Memecahkan Pergumulan Kehidupan Sedara Itu baik Tetapi Akal budi Itu terbatas Teladan Abraham Berguna Dan menjadi Pelajaran yang Berharga Bagi kita semua Sat dirinya Sedang bergumul Dan akan Kehilangan Anaknya Ishak Abraham Membangun Keyakinan Iman Yahweh Yireh Tuhan Menyediakan Tuhan Tuhan Melihat Tuhan Memperhatikan Pergumulannya Sedara Peristiwa ini Dicarat oleh Kitab Kejadian Terjadi Di Tanah Moria Di sebuah Gunung Gunung Moria Dalam perjanjian Lama Dan Golgota Dalam perjanjian Baru Merupakan Tempat Yang sama Jadi Kisah Dimana Ishak Hendak Dikorbankan Oleh Abraham Merupakan Gambaran Apa Yang Akan Terjadi Nanti Dimana Yesus Kristus Sang Mesias Itu Akan Dikorbankan Di atas Golgota Tuhan Allah Akan Mengambil Anaknya Yang Tunggal Dan Mengorbankannya Agar Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Sebutan Yahweh Yireh Merupakan Sebutan Atas Iman Abraham Kepada Tuhan Yang Memperhatikan Umatnya Dan Puncak Perhatian Tuhan Itu Ketika Di Bukit Moria Atau Golgota Yesus Kristus Menyerahkan Nyawanya Menjadi Korban Penghapus Dosa Agar Manusia Yang Berdosa Yang Percaya Sungguh Sungguh Kepadanya Tidak Akan Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Itulah Berita Sukacita Yang Kita Peroleh Dengan Menjawab Pertanyaan Nomor Satu Dan Sekarang Mari kita Masuk Pada Pertanyaan Nomor Dua Jelaskan Pengalaman Saudara Tentang Tuhan Allah Yang Menyediakan Saudara Pertanyaan Nomor Dua Ini Mengajak Kita Bersaksi Tentang Kebaikan Allah Yang Menyediakan Yang Memberikan Solusi Yang Menjawab Pergumulan Seperti Tuhan Allah Menjawab Pergumulan Abraham Tentu saja Ada banyak Pengalaman Iman Yang Kita Alami Jadi Masing-masing Kita Boleh Bercerita Tentang Hal Itu Pengalaman Iman Kita Ketika Kita Diperhadapkan Pergumulan Kehidupan Tuhan Memberikan Solusi Kepada Kita Saya Sendiri Mengalaminya Usai SMA Saya Tidak Bisa Lanjut Kuliah Dan Tiba-tiba Di Momen Itu Muncullah Beasiswa Yang Tidak Saya Duga Sebelumnya Bermodalkan Beasiswa Itu Saya Bisa Kuliah Masuk Fakultas Teologi Di Ukit Temohon Dan Saya Bisa Menyelesaikannya Masuk Tahun 91 Dan Selesai Tahun 95 Ini Adalah Pertolongan Tuhan Yang Sungguh Nyata Dalam Kehidupan Saya Tuhan Melihat Tuhan Memperhatikan Tuhan Menyediakan Yahweh Yireh Pengalaman Yang Lain Pernah Celaka Di Kapal Ketika Berlayar Dari Manado Menuju Ke Pulau Tegulandang Tengah Malam Kapal Kami Ditabrak Oleh Kapal Yang Lain Kami Tenggelam Dan Selama Sembilan Jam Kami Terapung Di Laut Antara Pulau Telise Dan Pulau Tegulandang Ajaib Esoknya Kami Ditolong Ditolong Oleh Kapal Yang Menabrak Kapal Kami Itu Sedara Sekalian Saat ada Pergemulan Yang Hebat Ternyata Kita Menemukan Ada Saja Pertolongan Tuhan Yang Dihadirkan Dalam Kehidupan Kita Tuhan Melihat Tuhan Memperhatikan Tuhan Menyediakan Yahweh Yireh Itu Nyata Dalam Kehidupan Kita Tuhan Menyediakan Pertolongan Baik Kita Karena Itu Penting Baik Kita Untuk Selain Berkomunikasi Dengan Tuhan Dan Mengandalkan Kuasanya Itulah Jawaban Saya Untuk Pertanyaan Nomor Dua Dan Kita Semua Yang Menonton Video Ini Dapat Memberikan Contoh Contoh Praktis Contoh Contoh Sederhana Yang Kita Alami Dalam Kehidupan Kita Sebagai Kesaksian Bahwa Yahweh Yireh Tuhan Melihat Tuhan Memperhatikan Tuhan Menyediakan Solusi Yang Terbaik Bagi Kita Sekarang Kita Masuk Pada Pertanyaan Nomor Tiga Apa Respons Iman Kita Ketika Menyadari Bahwa Tuhan Allah Menyediakan Atau Memberikan Solusi Tentang Yang Kita Gumuli Apa Respons Iman Kita Kalau Kita Telah Mengalami Pertolongan Tuhan Kalau Tuhan Telah Menyediakan Pertolongan Baik Kita Apa Respons Iman Kita Sedara Ini Pertanyaan Yang Baik Sekali Ketika Kita Menyadari Bahwa Tuhan Allah Menyediakan Atau Memberikan Solusi Yang Terbaik Kepada Kita Apa Respon Kita Saya Mencatat Ada Tiga Hal Yang Sangat Penting Yang Menjadi Respons Iman Kita Yang Pertama Mengucap Syukur Kepada Allah Mengucap Syukur Kepada Tuhan Allah Berterima kasih Atas Kebaikan Yang Baik Kita Dan Mempersembahkan Pujian Dan Hormat Kepadanya Yang Kedua Menebar Kebaikan Karena Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kita Maka Sebagai Pribadi Yang Telah Mengalami Kebaikan Allah Kita Harus Menebar Kebaikan Kepada Semua Orang Yang Ketiga Bersaksi Tentang Kebaikan Allah Bersaksi Tentang Kebaikan Allah Jadi Kebaikan Allah Yang Telah Kita Terima Harus Diberitahu Kepada Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Sebagai Kesaksian Iman Kita Bahwa Allah Itu Sungguh Baik Allah Itu Penolong Kita Allah Itu Benar-benar Memberkati Kehidupan Kita Allah Itu Benar-benar Menjadi Sahabat Yang Sinantiasa Mengetahui Apa Yang Terbaik Baik Kita Di Saat Kita Di Perhadapkan Dengan Pergemulan Kehidupan Demikian Bapak Ibu Saudara Sekalian Jawaban Saya Untuk Tiga Pertanyaan Yang Diajukan Dalam Buku MTPJG MIM Tanggal 8 Sampai Tanggal 14 September Tahun 2024 Mintalah Selalu Hikmat Orang Kudus Agar Dia Menonton Kita Menolong Kita Memahami Kebenaran Firmannya Dengan Benar Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Benar �